Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau ngebahas bangka yang kalian udah tunggu-tunggu Yaitu adalah Tenza Zangetsu Yoi, punya karakter utama dari Blitz ya, si Ichigo Kurosaki Ini untuk Shikai-nya gue bahas gak ya teman-teman ya? Untuk Shikai-nya ya mungkin nanti aja kali Shikai-nya ya Disini kita lebih fokus ke bangkainya aja langsung ya, jadi kita gak perlu ngebahas Getsuga Tenzu yang Shikai-nya Lalu gak perlu bahas Blue Cut, Mighty Cutter nih gak usah teman-teman ya Dan gue yakin kayaknya beberapa dari kalian juga pasti udah pada tau sih Jadi gak perlu gue bahas lah, kita langsung ke Tenza Zangetsu-nya aja ya Dan oh iya maaf banget gue gak bisa PvP kayaknya buat Tenza Zangetsu ya Karena tadi gue coba untuk main di public dan tuh nge-lagnya minta ampun teman-teman Main di public tuh nge-lagnya parah banget cuy Gak bisa main di public sama sekali teman-teman Jadi gue mohon maaf banget nih Jadi gue terpaksa di VIP punya orang ya Gue pinjem VIP punya orang Yaudah kita ngerekam disitu aja Kalau gak nge-lag banget teman-teman, gak enak Jadinya kayak si Lightning Dragon kemarin ya Jadinya tuh aneh banget gitu Oke teman-teman kita langsung mulai aja ya Apakah kalian siap teman-teman? Kita akan merubah Zangetsu biasa kita ini Menjadi Tenza Zangetsu yang sangat tipis Apakah kalian siap? Let's go Tenza Zangetsu Bentuknya kayak gini teman-teman ya Pedang hitam keren banget sih Sumpah gue demen banget sama pedangnya Model pedangnya tuh keren banget Bener-bener detail mirip banget sama Tenza Zangetsu Aslinya ya Dari gagang pedangnya tuh ya Terus pedangnya tipis banget Hitam lagi keren Waduh mantap sih Ini salah satu alasan kenapa Gue demen banget sih sama game Project X ini Karena cukup detail ya Kita langsung aja teman-teman Jadi skill ban kayaknya Tenza Zangetsu tuh punya 5 skill Yang pertama itu adalah Enhanced Getsuga Tenso Lalu kedua itu adalah Heaven Steps Yang ketiga itu adalah Heaven Chains Yang keempat itu adalah Rising Moon Dan yang terakhir itu adalah Nuclear Getsuga Tenso Dan oh iya gue kasih tau teman-teman ya Ini semua skillnya Pakai Magic Jadi gak pake Strength ya Kalau si Kai nya teman-teman Si Kai nya nih yang ini Ini dia campur Gak magic doang Jadi ada magic Ada Strength Nah sedangkan ban Kai nya Itu semua magic Gue udah coba ya Status gue kayak gini nih Magic Power 800 2 Dan durability nya 200 Gitu Jadi semuanya pake magic ya teman-teman ya Jadi ya jangan ditanya lagi di komentar Ntar ditanya lagi Bang itu Tenza Zangetsu Pakainya Strength apa magic bang? Pakai Magic ya Ini gue udah jawab nih Pakai Magic ya teman-teman ya Oke Kita langsung aja mulai dari skill pertama Itu adalah Enhanced Getsuga Tenso Kalau Getsuga Tenso biasa Cuman satu teman-teman Nah kalau Enhanced ini diperkuat ya Diperkuatnya gak cuman sekali teman-teman Diperkuatnya berkali-kali Nih kayak gini ya Itu sakit banget liat udara Terus gitu teman-teman Goblin ini darahnya banyak banget loh teman-teman Goblin ini darahnya banyak Kalian tau custom moveset yang namanya High Yen Nah skill High Yen ini tuh Nyerangnya tuh berdasarkan darah musuhnya ya Jadi Damagenya tuh sakit banget Jadi semakin banyak darah musuhnya Damagenya semakin sakit Yang High Yen ini ya Kalian liat nih Kalau gue serang dia pake High Yen ya Oh iya ini gue akan Kombo bareng sama Waterfall Cup ya Kita liat Berapa darahnya Waterfall Cup High Yen 28 ribu barusan teman-teman Liat Mirip ya Mirip kayak tadi pas kita Getsuga Tenso kan Mirip sama tadi kita Pakai skill yang pertama kita nih Enhanced Getsuga Tenso Langsung segitu juga darahnya Jadi Perkiran gue damage nya tuh sekitar Mungkin 30 ribu kali teman-teman ya Enhanced Getsuga Tenso ini Tuh Masih lebih sakit Enhanced Getsuga Tenso ya Daripada gue tadi pake High Yen Di combo sama Waterfall Cup Jadi damage nya mungkin sekitar 30-35 ribu Menurut gue teman-teman ya Itu tergantung ini kalian juga sih Tergantung dari Magic Power kalian juga Ya Ya gitu lah teman-teman Pokoknya ya Intinya ini skill yang cukup OP menurut gue Karena jaraknya jauh banget sih Kita coba dari sini ya Ini jaraknya jauh banget Sumpah Tuh Jauh banget ya Dan ini bisa pake buat AFK Farming juga teman-teman Tapi sayangnya AFK Farming nya paling cuma bisa Dua ya Gak bisa banyak-banyak gitu Paling gini-gini doang ya Tuh bisa tuh kena Oke kita langsung aja ke skill yang kedua Heaven Steps Kalian inget Speed of Lightning nya God Speed kan Nah ini versi OP nya teman-teman Kalo menurut kalian Speed Lightning nya dari God Speed itu udah OP Nah ini jauh lebih OP teman-teman Kalian liat ya Gak ada time nya teman-teman Gak ada limit nya Jadi gue pake Udah tahan Yaudah dipake terus-terusan Dipake terus-terusan teman-teman Gila gak Ini skill Cukup OP ya teman-teman Tuh liat tuh Gue bisa nyebrangin pulau cuy Gue bisa nyebrangin pulau Kalian liat gak Hmm Kita nyebrang pulau Mantap gak tuh Mantap gak teman-teman ini Bisa naik ke atas tuh Gila ini sih skill OP sekali cuy Buat Kabur nih OP sekali Tapi yang lebih OP lagi teman-teman Kalian liat cooldown nya ya Apa tuh Sedetik cuy cooldown nya Bisa langsung pake lagi jir Tuh Pake lagi Tuh Pake lagi Anjir ini OP sekali cuy Heaven Steps ini Ini yang bikin OP tuh ini teman-teman ya Nanti kita coba untuk combo ya Buat ngelawan Enel mungkin Tentang ngelawan apa Cuman gue gak tau sih Kalo ngelawan Enel bisa apa enggak Karena Enel itu kan area semua ya Harusnya sih bisa ya Karena dijalannya jadi cepet banget sih Sumpah jadi enak banget ini Kalo pake bankai teman-teman Bankai nya Zangetsu ya Jalan-jalan kalian tuh udah 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 gak usah takut lagi lah Gak usah pake Magic broom-magic broom lagi Udah pake ini aja udah Cuman ya tetep sih Kalo kalian misalnya ke akhir ya Dia bakal Bakal hilang Oh my god Oh my god Bisa teman-teman Gue kira bakal hilang loh Sumpah Ini gue kira bakal hilang Ternyata enggak ya teman-teman Kalian bisa pake heaven steps ini Di air coy This is so OP man Itu sangat OP sih Wah gila Sumpah gue kira di air tuh Gak bisa teman-teman Sumpah gue kira di air nih gak bisa Anjir ya apaan OP butt skill Apa nih heaven steps Anjir 1 skill Ini 2 skill ya teman-teman Baru 2 skill ya Udah se-OP ini Kita lanjut dulu ya Ke heaven chains Nah ini mirip banget sama Enhance Getsuga Tensur Cuman bedanya dia jaraknya deket ya Kita coba nih kalo jarak jauh Pasti gak bisa Tuh gak bisa teman-teman ya Jadi dia mesti jarak deket Dan cooldownnya Kalian liat baru kan Gak punya cooldown ini skill Cooldownnya tuh cepet banget Cooldownnya sumpah Nah kita coba langsung ke musuh ya Dia tuh mirip banget sama Enhance Getsuga Tensur Cuman bedanya damage nya aja sih Damage nya gak terlalu besar Walaupun ya cukup besar juga teman-teman Kita coba ya tuh Tuh setengah darah ya Goblin bandit ya Setengah darah teman-teman 2 kali mati nih Oh gak mati Ya pokoknya Sakit banget teman-teman Ini cocoknya buat dipake Kombo sih teman-teman Heaven chains ini ya Nanti gue kasih liat deh Kombonya kayak gimana Kita langsung lanjut aja ya Ke skill yang keempat Rising Moon Bentuknya kayak gitu ya Jadi ngedash ke depan gitu sih Tapi dia teleport teman-teman Bedanya Kalo Zangetsu kan dia gak teleport Zangetsu kan kayak cuman Ngedash doang nih Gue kasih liat ya Kalo Zangetsu Yang Moonward Slash nya Dia akan ke depan Tuh kayak gitu ya Nah kalo misalnya Tenza Zangetsu Itu dia teleport cuy Tuh Gila gak Damage nya sih ya Gak sakit-sakit banget Cuman Dia tuh enaknya bisa di combo gitu Coba ya Kita combo ya Kombo Wuh Wuh Gila Kombonya kayak gitu teman-teman ya Kalian Rising Moon Heaven Chains Langsung Enhance Getsuga Tensio Gila Langsung meninggal Enak banget teman-teman Ini buat combo Tenza Zangetsu Ini enak banget Buat combo Sumpah Hampir semua skillnya OP ya Heaven Step OP Rising Moon Lumayan OP Jarak jauh Dan itu dia Ngestone kalian loh teman-teman Ngestone kalian di atas Terus kalian langsung Bisa di combo gitu Jadi kalian bener-bener Gak ada nafas Kalo ngelawan orang Pake Tenza Zangetsu ya Bener-bener Gak ada nafas cuy Oke Kita langsung aja Ke Nuklear Getsuga Tensio Damage nya ya Raw damage nya yang cukup OP Teman-teman Kalo menurut gue ya Kita langsung coba aja ya Ya Mereka juga hampir pada Mau pada mati ya Sebelahnya penuh Sebelahnya penuh Oke kita coba ya Nuklear Getsuga Tensio Damage nya gila Lihat tuh belakangnya Langsung mau mati cuy Jadi ya Raw damage nya tuh Sakit banget Parah sih Yang Nuklear Getsuga Tensio ini Walaupun gak sesakit Skill pertamanya ya Skill pertamanya sih Terlalu OP Ini menurut gue teman-teman Damage nya terlalu OP ya Tuh Area nya pun lumayan gede Lagi skill pertama Tapi yang skill kedua ini Cukup lah Buat finishing ya Lebih cocok buat finishing sih Coba ya Nuklear Tuh darahnya Hampir mau mati teman-teman Kita coba mati gak ya Segitu ya Getsuga Tensio Nggak Mati Goblin bandit ini Dare banyak juga Ternyata ya Damage nya Ya emang gak sesakit Enhance Getsuga Tensio sih Rising Moon Lalu Heaven Chains Lalu Enhance Getsuga Tensio Mana tuh Musuhnya hilang Musuhnya hilang Musuhnya hilang Apa di atas ya Nak Dimana kau nak Dimana dia nak Oh itu dia tuh Anjay dia bisa naik ke atas Pohon dong Sini Coba lagi Nuklear Ketsuga Tensio Wuduh gila Nuklear Ketsuga Tensio Nggak kena Sue Sue Emang bener-bener harus belajar mukul Gue sial Oke kita langsung coba Untuk ngelawan Enel ya Apakah kita kuat Kita coba ya Oke kita langsung aja ya Enel Apakah kau siap Ichigo Kurosaki Yang akan menang temen-temen Kita langsung aja ya Enhance Getsuga Tensio Wuduh udah mece Sakit banget Ini kalian sebenernya bisa Finishing Enel Dengan cuman Enhance Getsuga Tensio Doang temen-temen Tuh Cuman kayak begitu doang Udah berapa darah dia Hampir mau mati Anjay Kita Rising Moon Nuklear Getsuga Tensio Oh nggak kena Malah kita yang mati Oh my god Jangan lupa temen-temen Set spawn dulu Kebiasaan memang Gue Nah Udah ya Langsung aja kita Pankai Tensio Let's go Kita coba kombo temen-temen ya Kok kalau belum kombo tuh Rasanya kurang gitu loh Gue pengen pake Nuklear Getsuga Tensio nya Rising Moon Waduh nggak kena Waduh nggak kena Nuklear Getsuga Tensio What What the fuck Kita coba lagi ya Nuklear Getsuga Tensio Waduh Berapa tuh damage ya Nggak mati Oke Gue hampir mati lagi Kita akhirin aja ya Enhance Getsuga Tensio Meninggal Bye-bye Bye-bye Segampang itu temen-temen ya Pake Tenza Zangetsu Kalian kalau mau farming Enol atau farming biasa Udah lah Pake enhanced Getsuga Tensio nya aja lah Nggak usah macem-macem Nggak usah pake Nuklear Getsuga Tensio Macem-macem ya Karena Ya Walaupun damage nya sakit Tapi ternyata Rada susah Rada susah dipake Kita coba ya Kita coba Jarak jauh Ini sebesar apa sih Nuklear Getsuga Tensio ini Kita coba Tensio Tuh Gede sih temen-temen ya Cuman Gimana ya Kok tadi masih bisa Miss gitu Gue nggak ngerti juga Ada hitbox nya Ya pokoknya gitu loh Temen-temen ya Oke temen-temen Sampai sini aja Video kita untuk kali ini ya Nanti jangan lupa Gue akan bikin video Katen Kyokotsubankai Melawan Zandiet Subankai ya Jadi kalian tungguin aja Oke Dan maaf banget nih Sekali lagi Gue nggak bisa PVP sama orang Karena di public itu Nge-lag banget Di VIP juga nggak ada orang Lama sekali Jadi gue minta maaf banget ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax